Beragam tanggapan saat Ambon ditetapkan sebagai Ambon UNESCO City of Music Setelah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu kota kreatif khusus pada bidang musik, yakni Ambon UNESCO City of Music, pada 30 Oktober 2019, banyak tanggapan beragam dari warga kota Ambon yang bermunculan, terutama mahasiswa. Megan Amlian, mahasiswi Stuckband pada Fakultas Pendidikan Seni Musik, Kepada tim Demes Media Group saat dimintai tanggapannya, mengharapkan dengan ditetapkannya Ambon sebagai salah satu kota kreatif pada kriteria musik, yakni Ambon UNESCO City of Music, maka kedepan Ambon akan lebih berkembang, terutama dalam mengadakan berbagai event musik, lebih mengutamakan alat-alat musik tradisional yang ada saat ini. Dirinya juga berharap ada perhatian pemerintah dalam menyediakan fasilitas bermusik kepada para musisi lokal dalam mengembangkan kreativitas mereka untuk mengasah kemampuan bermusik yang dimiliki. Dapat saya, semoga Ambon sebagai kota musik ini kerepannya Ambon lebih berkembang, maksudnya dalam kegiatan-kegiatan musik, kayak ada event-event, baik itu tolong lebih diprioritaskan, seperti kayak jangan masyum mengandalkan alat-alat modern, tradisional, tapi juga internasional, tapi juga mengandalkan alat tradisional juga untuk sebuah kegiatan. Senada dengan Mega, Jeki yang juga adalah mahasiswa pada kampus yang sama, mengharapkan dengan telah ditetapkannya Ambon sebagai salah satu kota kreatif dalam bidang musik, maka sudah saatnya pemerintah daerah menyiapkan seluruh fasilitas penunjang yang bisa digunakan dalam pengembangan kreativitas generasi muda untuk bermusik. Harapan saya kepada pemerintah daerah agar setidaknya istilah Ambon sudah disahkan sebagai kota musik dunia bukan hanya sebagai suatu istilah saja, tapi setidaknya itu diwujudkan dan dibuktikan kepada dunia bahwa itu bukan hanya sebuah istilah. Hal ini dapat diwujudkan melalui contohnya seperti adanya dari pemerintah daerah mengadakan seleksi agar mendapatkan duit-duit muda untuk skill musik ke depannya agar istilah ini bukan hanya sebagai istilah belaka, tapi buktinya pun juga ada. Pada kesempatan yang sama, Sela Pikaulima, mahasiswi Fakultas Pendidikan Seni Musik, berharap dengan kemampuan serta bakat yang dimiliki. Dalam bermusik, maka ada perhatian yaitu dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan bermusik agar dapat mengembangkan kemampuan dan bakat mereka. Sementara itu Alvin kepada tim DMS Media Group menuturkan dirinya bersama rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa lainnya berharap pemerintah untuk membuat berbagai event-event yang berhubungan langsung dengan seni dan musik yang dapat melibatkan langsung para pekerja seni di kota Ambon. Para mahasiswa untuk pemerintah yaitu lebih membuka event untuk para mahasiswa khususnya yang dikonsumkan musik, ya memiliki bakat banyak dalam musik untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kota mengenai musik. Misalnya seperti konser atau ada buat kegiatan seperti koneksuara untuk menjelaskan teman-teman semua. Itu jaraknya dari kami. Seperti diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama Kusubandio menyambut baik atas terpilihnya kota Ambon, Maluku yang telah ditetapkan sebagai salah satu kota musik dunia. Sebelumnya, musisi Glenn Fredly juga menyampaikan rasa bahagianya setelah Ambon terpilih sebagai kota musik dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama